Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mentargetkan penyuntikan vaksinasi COVID-19 tercapai 100% sebelum bulan Oktober 2021 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Kapolres Barito Selatan AKBP Agung Triwidian Toro usai mengikuti video konferensi dengan Kapolda Kalteng yang dihadiri Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titik Atiani Judir Ketua DPRD Barsel Haji Parityusran Dandim 1012 Buntok, Letkol Itfantri Dwi Tantomo serta Porkopimda lainnya bertempat di Aula Poskesmas Buntok Lebih lanjut Kapolres mengatakan vaksinasi secara massal itu dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah secara serentak Hal itu juga menggelorakan agar seluruh masyarakat di Barito Selatan khususnya se-Kalimantan Tengah pada umumnya untuk dapat divaksin Menurutnya dengan begitu diharapkan pencapaian vaksin bisa 100% sebelum bulan Oktober mendatang Dikatakan juga kegiatan vaksin COVID-19 secara massal itu dapat berjalan atas kerjasama antara pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Polres Barito Selatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 Untuk seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah kita masyarakat yang dibiarkan serentak masyarakat yang kita paksinasi masal ini adalah tujuannya untuk memperingati tubuhkan terus dari kemerdekaan Indonesia untuk sekalian kita menggelorakan masyarakat untuk bisa divaksin jadi harapan tadi seperti tadi di pembunuhkan oleh Pak Kapolda yang rencana awalnya bulan Oktober targetnya 70% dari Pak Gubernur diharapkan melalui vaksin yang dilaksanakan secara terus-menerus ini secara nasib bulan Oktober nanti insya Allah vaksin sudah mencapai 100% nah ini harapan kita bersama disini juga hadir Ibu Wahabuk Petua JPRD kemudian Korpopikda semua juga hadir jadi kita semua memang mendukung sepenuhnya supaya pemerintah daerah untuk masukkan kemungkinan aplaksin sehingga diharapkan untuk wilayah Kabupaten Bari Peselatan yang kalau sesuai target yang seolah kita juga selamat berdoa semoga di bulan Oktober itu untuk Bari Peselatan sendiri kita sudah mencapai target sehingga untuk mitigasi COVID untuk penyebaran COVID bisa kita minimalisir yang untuk komunitas juga bisa kita wujudkan utama di wilayah Kabupaten disampaikan juga penyuntikan vaksin itu diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis 1 diharapkan melalui vaksin itu dapat memutus penyebaran virus yang tengah mewabah di daerah itu dari Buntok Tim Liputan Barito News melaporkan terima kasih terima kasih